Depresi mempengaruhi banyak dari kita di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, 300 juta orang dari segala usia berjuang melawan depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang sulit dikenali pada tahap awal. Sebagian besar dari kita menyadari bahwa kita mengalami depresi ketika kita sudah berada jauh di dalamnya. Orang yang mengalami gangguan jiwa, merasa putus asa, hampa, sedih, lelah, mudah marah, dan gelisah. Depresi tidak hanya menghilangkan motivasi saja, namun membuat kita dapat memiliki masalah dalam berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Kita dapat bertindak dengan cara yang justru akan memperburuk situasi. So, safe to goers, berikut adalah daftar 10 hal yang diakibatkan oleh depresi. 1. Mengisolasi diri Seseorang dengan gangguan depresi mengisolasi diri sendiri berdasarkan berbagai alasannya berbeda. Beberapa dari mereka akan menyendiri karena mereka merasa kewalahan, bersosialisasi dengan orang lain, sementara yang lainnya memang lebih memilih untuk menyendiri. Dalam beberapa kasus yang lain, ada orang yang mungkin merasa sangat membenci diri sendiri, sehingga mereka memilih untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mengalami depresi berat bahkan mungkin tidak pernah keluar rumah selama berminggu-minggu. 2. Tidak teratur Depresi membuat kita merasa sangat lelah, sehingga membuat kita kesulitan walau hanya untuk membersihkan kamar ataupun rumah. Cucian piring dan pakaian kotor mulai menumpuk, sementara sampah semakin meluap di tempat sampah. Ini menjadi tantangan fisik yang lebih besar, walau hanya untuk berjalan di sekitar kamar karena semuanya begitu berantakan. Seperti yang kita ketahui, bahwa tinggal di tempat yang berantakan membuat kita merasa tidak nyaman, apalagi pada saat kita tidak mempunyai cukup energi untuk membersihkannya. 3. Kebersihan diri yang buruk Depresi dapat menguras semua energi yang kita miliki. Cukup sulit untuk bangun dari tempat tidur, mandi, gosok gigi, mencuci rambut, dan bahkan merawat tubuh sendiri. Mereka yang tidak mengalami depresi mungkin melihat perilaku ini sebagai rasa malas. Tetapi kenyataannya, mandi dan berganti pakaian bersih terkadang melelahkan dan menyakitkan untuk orang yang memiliki gangguan depresi. 4. Kurang cukup tidur Depresi mempengaruhi jadwal tidur kita. Beberapa dari kita mungkin bergadang dan tidur sangat sebentar, sehingga membuat kita tetap terjaga dengan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan. Dan tentu pada akhirnya membuat kita merasa cemas sepanjang malam. Namun, dalam kasus lain, banyak dari orang depresi yang tidur berlebihan, tetapi masih merasa tidak cukup istirahat. 5. Menyalahkan segala situasi Depresi dapat memainkan trik dalam pikiran dan membuat kita percaya pada hal-hal negatif. Itu bisa sampai pada titik di mana kita secara terus-menerus mencari hal-hal buruk untuk meyakinkan pemikiran pesimistis. Dan setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, kita menggunakannya sebagai bukti untuk membuktikan betapa buruknya hidup ini. Sudut pandang yang sempit ini membuat kita sulit untuk melihat kehidupan yang lebih cerah. 6. Kebiasaan makan yang buruk Orang-orang yang mengalami depresi akan memiliki pola makan yang tidak sehat. Bisa makan terlalu banyak atau bahkan hampir tidak makan sama sekali. Beberapa dari kita mungkin menemukan diri di dapur memakan semua yang ada di dalam lemari makanan sambil mencoba menghilangkan rasa hampa dan kesedihan yang dirasakan. Sementara yang lainnya mungkin tidak memiliki napsu makan atau bahkan merasa jijik dengan makanan. Beberapa dari kita mungkin merasa sangat lelah walau hanya untuk menyiapkan makanan. 7. Kurang motivasi Depresi dapat mencuri rasa senang kita terhadap sesuatu. Hiburan dan hobi favorit tidak lagi memuaskan kita. Perlahan-lahan kita menemukan diri merasa mati rasa dan jika kita tidak berhati-hati kita akan berakhir di tempat tidur sepanjang hari. 8. Menghindari masalah Kita bisa merasa hancur dan tidak terkendali hampir setiap hari sehingga merasa kesulitan dalam menghadapi situasi dan masalah secara langsung. Namun akan lebih buruk jika kita mengabaikan atau mengasampingkan masalah karena ternyata itu dapat membawa masalah lebih banyak lagi dan akan terus-menerus menumpuk tanpa terselesaikan. 9. Merasa bersalah dan membenci diri sendiri Jika kita membiarkan depresi mengambil alih pikiran kemungkinan besar kita akan merasa membenci dan merendahkan diri sendiri yang akhirnya akan membawa kita kepada satu pengembangan masalah harga diri dan memiliki citra diri yang buruk sehingga pada akhirnya kita akan merasa bahwa kita tidak cukup berarti. Beberapa orang dengan gangguan mental ini bahkan bisa merasa bersalah dengan menganggap semua masalah yang terjadi adalah kesalahan mereka. 10. Hidup dalam ketakutan Orang dengan depresi takut bahwa hal-hal buruk akan terjadi pada hidup mereka. Dalam kasus yang lebih parah beberapa dari kita akan mensabotasi sesituasi yang baik dan mempercayai bahwa itu akan berubah menjadi buruk. Di lain waktu seseorang akan menolak peluang yang datang dan berhenti mengejar impian mereka. Dan ini adalah cara yang buruk untuk melindungi diri sendiri karena justru akan mencegah kita untuk mencapai hal-hal yang menakjubkan dalam hidup. So safe to goers Depresi memang mempengaruhi kita dengan cara yang berbeda-beda. Poin-poin di atas yang disebutkan dalam video ini berisi beberapa perilaku umum yang dimiliki oleh penderita gangguan depresi. So, apakah kalian mengenali tanda-tanda yang disebutkan tadi? Kira-kira perilaku apa lagi yang menjadi dampak dari depresi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton.